Bersama. Kata-kata Feng Wuchen mengejutkan guru keluarga Gong dan yang lainnya. Orang-orang kota Suanmu yang menyaksikan pertempuran itu juga tercengang. Feng Wuchen meminta guru keluarga Gong dan selusin atasan lainnya untuk bertarung bersama. Bukankah itu terlalu sombong? Feng Wuchen lebih dari sekedar sombong. Dia jelas meremehkan tiga keluarga di kota Suanmu. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Ada tiga belas atasan di tiga keluarga. Tidak termasuk tetua pertama keluarga Gong, ada dua belas orang di antaranya. Tiga di antaranya berada di alam surga. Para tetua lainnya setidaknya berada di alam surgawi tingkat ke-6. Feng Wuchen sebenarnya ingin mereka menyerang bersama dengan barisan yang kuat. Arogan. Sangat arogan. Kesombongan Feng Wuchen membuat marah banyak praktisi yang menonton. Mereka semua mulai mengutuk. Tuan keluarga Gong. Orang itu terlalu sombong. Bunuh dia. Seseorang berteriak dengan marah. Itu benar. Bunuh dia. Yang lain merespons. Bajingan. Jika kamu ingin mati, Pak Tua tidak akan menghentikanmu. Lakukan. Merasa dibenci. Wajah suram guru keluarga Gong berkedut hebat. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan menggeram. Beraninya kamu bicara besar. Hari ini, lelaki tua ini akan memotongmu menjadi delapan bagian. Seorang tetua meraung dengan marah. Wajah lamanya memerah karena marah. Pak Tua, mari kita lihat berapa banyak nyawa yang harus kamu mati. Lebih dari selusin atasan dibuat marah oleh Feng Wuchen. Mereka semua meraung dan bergegas ke langit. Masing-masing dari mereka mengeluarkan kekuatan penuhnya. Niat dan energi membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh kota Suanmu. Seluruh kota terkejut. Bajingan tua ini berani menghina orang tua kepala istana. Mereka benar-benar ceroboh. Namong Zan menggelengkan kepalanya sedikit. Zhang Junlan berkata dengan dingin, mereka mencari kematian. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Liu Qingyang dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya menonton pertunjukannya. Berdengung. Jauh di langit, Feng Wuchen mengaktifkan pasukan pemusnahan dunia. Energi yang melonjak-melonjak dengan hebat, cahaya merah darah yang cemerlang menyala secara eksplosif, aura yang meluap sangat menakutkan. Alam surga tingkat pertama. Merasakan kekuatan mengerikan dari Feng Wuchen, wajah guru keluarga Gong dan yang lainnya berubah drastis. Dia benar-benar berada di alam surga. Semua orang di kota Suanmu ketakutan, dan kebisingannya membubung ke langit. Orang ini benar-benar memiliki budidaya alam surga. Auranya masih meroket. Kepala keluarga Huang berseru kaget. Ada sedikit ketakutan di matanya. Kekuatannya luar biasa, dan kecakapan bertarungnya benar-benar menakutkan. Hati-hati. Meskipun dia berada di alam surga tingkat ketiga, dia tidak berani meremehkan kekuatan misterius Feng Wuchen. Feng Wuchen hanya mengaktifkan kekuatan penghancur, dan auranya langsung mencapai puncak alam surga tingkat kedua. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah dan mengaktifkan gerakan tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi puncak gunung berwarna merah darah dan melesat dengan keras, meninggalkan seberkas cahaya merah darah di langit. Serangannya sangat dahsyat. Kecepatan yang mengerikan. Wajah kepala keluarga Liu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Huh. Kepala keluarga Gong mendengus dingin dan segera menggunakan gerakan tubuhnya untuk keluar. Kecepatannya tidak kalah dengan Feng Wuchen. Wah. 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 Namun, ketika kepala keluarga Gong muncul, sosok Feng Wuchen berkedip aneh. Bayangan merah darah terus muncul satu demi satu, dan dalam sekejap mata, ratusan bayangan yang terlihat jelas muncul, membuatnya sulit untuk ditangkap. Auranya menghilang beberapa saat lalu muncul kembali beberapa saat. Gerakan tubuh macam apa ini? Kepala keluarga Gong mengerutkan kening dalam-dalam. Dengan budidayanya di alam surga tingkat ketiga, dia tidak dapat menangkap posisi Feng Wuchen. Tentu saja, yang lain bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kecepatan Feng Wuchen semakin cepat. Semakin banyak bayangan muncul di langit. Jumlahnya ribuan, dan mereka padat seperti tentara. Semua orang terpesona. Meneguk. Melihat pemandangan spektakuler dan menakutkan di langit, semua orang di kota Suanmu menelan ludah mereka dengan ngeri. Wajah pucat mereka dipenuhi keringat. Boom, boom, boom. Engah, engah, engah. Pada saat berikutnya, Feng Wuchen melancarkan serangan yang dahsyat. Sosoknya muncul secara aneh dan diam-diam. Para tetua dari tiga keluarga terluka parah satu demi satu. Mereka semua memuntahkan darah dan ditembak seperti bola meriam. Serangan Feng Wuchen tidak mungkin dilawan. Tak satupun dari mereka dapat bereaksi tepat waktu, dan mereka bahkan tidak menyadari kapan Feng Wuchen muncul. Hampir dalam sekejap, para tetua dari ketiga keluarga semuanya terluka parah dan terbang keluar. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Ketiga kepala keluarga terkejut. Tubuh mereka kaku, dan wajah mereka penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Kota Suanmu mengalami keheningan singkat. Semua orang sangat ketakutan dan terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Seolah-olah mereka sudah mendiskusikannya sebelumnya, mereka semua menjadi ketakutan. Wajah tua alkemis lipu cat pasi. Dia sepertinya mulai menyadari sesuatu, dan sedikit keputusasaan muncul di mata lamanya. Hanya kalian bertiga yang tersisa. Anehnya, sosok Feng Wuchen muncul tidak jauh di belakang kepala keluarga Gong. Suara dinginnya terdengar, dan kepala keluarga Gong menyadarinya. Beraninya kamu. Wajah kepala keluarga Gong terlihat garang. Dia meraung dengan marah dan dengan marah bergegas menuju Feng Wuchen. Dua kepala keluarga lainnya tidak segan-segan menyerang. Boom, boom, ledakan. Ketiga prajurit alam surga bergandengan tangan dan memulai pertempuran sengit yang menghancurkan bumi dengan Feng Wuchen. Ledakan itu bergema di kota Suanmu. Gelombang demi gelombang riak energi yang mengerikan menyebar dan bergulung. Retakan hitam besar muncul di langit. Meskipun kepala keluarga Gong berada di alam surga tingkat ketiga, Feng Wuchen tidak dirugikan. Sebaliknya, dia perlahan-lahan mulai unggul. Kekuatan kepala keluarga Gong tidak dapat menekan Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen membuat kepala keluarga Gong yang marah perlahan-lahan kehilangan kepercayaan diri. Hati mereka perlahan ditelan rasa takut. Mereka mencoba yang terbaik untuk menampilkan semua jenis teknik bela diri tingkat mendalam dan tingkat bumi yang kuat, tetapi semuanya dihancurkan oleh Feng Wuchen dengan cara yang gila. Seiring berjalannya waktu, kepala keluarga Gong dan dua orang lainnya menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Wajah mereka pucat, dan sebagian besar esens asli mereka telah dikonsumsi. Namun, mereka sama sekali tidak dapat menyakiti Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen membuat mereka merasa tidak berdaya. Alam surga tingkat pertama begitu mengerikan sehingga menumbangkan pemahaman mereka. Kota Suanmu benar-benar kehilangan suaranya. Suasananya sangat sunyi bahkan suara pin drop pun bisa terdengar. Seolah-olah ia telah jatuh ke dalam ruang yang gelap dan sunyi. Alam surga tingkat pertama tidak mungkin memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Tidak mungkin. Kepala keluarga Liu menggelengkan kepalanya ketakutan. Pertempuran ini hanyalah mimpi buruk baginya. Kepala keluarga Huang berkata dengan suara gemetar, sepertinya orang ini belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini terlalu buruk. Siapa dia? Mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum pernah bertemu musuh yang mengerikan seperti Feng Wuchen. Cepat, beritahu gubernur kota tanpa angin dan empat keluarga. Kepala keluarga Gong juga mulai panik. Mereka bertiga bukanlah lawan Feng Wuchen sama sekali. Saya akan pergi sekarang. Tuan muda Gong berkata dengan ngeri. Dia tidak berani mengabaikannya. Beritahu sekte pedang surga. Saat ini, alkemis Li berkata dengan panik. 722. Sekte pedang surga tidak punya nyali. Guru keluarga Gong dan penduduk kota Suanmu tercengang lagi. Feng Wuchen berani meremehkan sekte pedang surga. Siapa dia? Dia bahkan tidak takut dengan sekte pedang surga. Dia bilang sekte pedang surga tidak punya nyali untuk campur tangan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menghadapi sekte pedang surga hanya karena dia memiliki suatu kemampuan? Betapa sombongnya dia. Saat atasan dari sekte pedang surga datang, aku akan lihat bagaimana dia mati. Kesombongan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Sekte pedang surga adalah salah satu kekuatan besar di alam janji. Beraninya kamu meremehkan mereka, akan kulihat bagaimana kamu mati. Patriark Huang memarahi dengan marah, wajah pucatnya bergerak-gerak hebat. Jika Anda mengenal atasan lain, telepon saja mereka, kata Feng Wuchen dingin, tidak menghentikan mereka sama sekali. Sombong sekali, kata Patriark Liu dengan marah. Dia sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Namun, Patriark Gong dan yang lainnya hanya peduli pada Feng Wuchen dan memelototi Feng Wuchen. Mereka mengabaikan keberadaan tuan muda keluarga Zhang, Zhang Junlan, dalam kelompok Liu Qingyang. Sebagai pemimpin tertinggi dari tiga keluarga di kota Suanmu, bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Zhang Junlan? Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang mengetahuinya. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menyerang. Saat pertempuran berhenti, kota Suanmu kembali terdiam. Sebelum bala bantuan tiba, dan Feng Wuchen tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, Patriark Gong dan yang lainnya tidak akan sebodoh itu untuk mati. Wus, Deus. Beberapa menit kemudian, kesunyian kota Suanmu dipecahkan oleh suara sesuatu yang menerobos udara. Di langit yang jauh, lima sosok terbang dengan cepat dengan aura yang kuat. Aura pemimpinnya telah mencapai alam surga tingkat keempat, dan empat lainnya juga berada di alam surga. Mereka di sini, gubernur kota tanpa angin ada di sini. Patriark Liu sangat senang. Mereka benar-benar lega ketika bala bantuan tiba. Melihat gubernur kota tanpa angin, Patriark Gong juga merasa lega. Gubernur kota tanpa angin dan para pemimpin dari empat keluarga kota tanpa angin semuanya ada di sini. Seseorang berseru kegirangan. Gubernur kota tanpa angin ada di sini. Dia pasti bisa membunuh bocah sombong itu. Itu benar. Dia bisa membalaskan dendam kota Suanmu kita. Bocah sombong itu sudah mati. Kultivasi gubernur kota tanpa angin sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Penduduk kota Suanmu sangat gembira. Setelah beberapa saat, lima sosok dari Sekte Pedang-Pedang Surga muncul. Gubernur Jiang dari Sekte Pedang. Empat lainnya adalah leluhur Klan Wu, Klan Su, Klan Chen, dan Klan Su. T Pedang-Pedang Sekte, Pedang, Pedang-Pedang, Pedang-Pedang Sekte-Sekte. Jiang Wu Feng dan yang lainnya sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Sekarang kota kayu yang sangat besar berada dalam masalah. Mereka tentu saja tidak akan melihat dengan tangan terlipat. Alam surga tingkat keempat. Saya tidak menyangka ada begitu banyak pejuang alam surga di sekitar sini. Sungguh mengejutkan. Ye Tianwei terkejut. Liu Qingyang mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, mereka di sini untuk mati. Liu Qingyang dan yang lainnya sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Feng Wu Chen. Mereka lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya Feng Wu Chen. Alchemis Li, Patriarch Gong, bagaimana lukamu? Jiang Wu Feng bertanya. Melihat luka serius mereka, wajahnya berubah serius. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Patriarch Gong segera mengucapkan terima kasih kepada mereka. Apakah itu bocah nakal itu? Patriarch Zhu menilai Feng Wu Chen. Alam surga tingkat pertama. Patriarch Wu tertegun pada awalnya, lalu dia berkata dengan tidak percaya, kalian bertiga tidak bisa mengalahkan alam surga tingkat pertama. Jangan meremehkannya. Dia menahan nafasnya. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari milik Patriarch Gong. Patriarch Liu mengertakkan gigi dan menatap Feng Wu Chen. Patriarch Gong berkata dengan serius, dia benar-benar kuat. Kalau tidak, dia tidak akan meminta bantuan gubernur Jiang. Alchemis Li kemudian menambahkan, saya khawatir kekuatan aslinya telah mencapai alam surga tingkat ketiga. Alam surga tingkat ketiga. Patriarch Wu dan yang lainnya semuanya terkejut. Keringat dingin mengucur di punggung mereka. Jiang Wu Feng sedang menilai Feng Wu Chen. Dia yakin dia belum pernah melihat Feng Wu Chen sebelumnya. Lin Moyang hanya mengundang lima kekuatan alam janji ke perayaan ulang tahunnya. Pasukan lain tidak diundang. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen berada di alam janji. Oleh karena itu, Jiang Wu Feng dan yang lainnya tidak mengenal Feng Wu Chen. Saat Jiang Wu Feng menilai Feng Wu Chen, Feng Wu Chen memandang mereka dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, jika kamu ikut campur, aku tidak keberatan membunuhmu juga. Feng Wu Chen begitu sombong seolah dia bisa membunuh Jiang Wu Feng kapan saja. Anak ini sombong sekali. Jiang Wu Feng sedikit mengernyit. Kemarahan melintas di matanya saat dia mengaktifkan kekuatan alam surga tingkat keempat. Jiang Wu Feng tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dia melayangkan telapak tangannya ke arah Feng Wu Chen dari kejauhan. Jejak telapak tangan biru yang menakutkan sepanjang ribuan kaki menamparkan ke arahnya. Sambil berpikir, sarung tinju dewa naga muncul. Aura Feng Wu Chen melonjak dalam sekejap. Kekuatan sombong terkondensasi di tinjunya. Senjata peri. Anak ini sebenarnya punya senjata peri. Jiang Wu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Senjata peri. Alkemis lidan yang lainnya terkejut. Feng Wu Chen tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung meninju. Ledakan. Berdengung. Sebuah pukulan sederhana menghantam cetakan telapak tangan sepanjang ribuan kaki. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, cahaya berdarah yang menyilaukan meledak. Di bawah tatapan ngeri orang-orang kota Suanmu, cetakan telapak tangan sepanjang ribuan kaki hancur. Kekuatan yang menakutkan bahkan memaksa Jiang Wu Feng mundur beberapa langkah. Hanya satu pukulan telah menghancurkan telapak tangan master alam surga tingkat keempat. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Patriark Wu dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka bahkan tidak dapat berbicara. Setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka akhirnya tahu betapa menakutkannya Feng Wu Chen. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Ekspresi Jiang Wu Feng berubah drastis. Dia melihat sarung tangan di tangan Feng Wu Chen dengan ngeri. Pada saat yang sama, dia diam-diam takut dengan kekuatan dahsyat Feng Wu Chen. Jiang Wu Feng tidak percaya bahwa alam surga tingkat pertama saja bisa memiliki kekuatan yang menantang surga. Berdengung. Jiang Wu Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Dia mulai mengaktifkan kekuatan penuhnya. Auranya sangat agung. Saat gelombang udara yang mengerikan bergulung, ruang hampa itu seperti ombak yang mengamuk di laut. Pukulan Feng Wu Chen membuatnya merasa takut. Dia tidak berani menahan diri. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Tampaknya alkemis li benar. Anda masih menahan diri. Karena itu masalahnya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada Anda, kata Jiang Wu Feng dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan senjata spiritual kelas menengahnya. Auranya meroket. Jika aku menunjukkan belas kasihan, kamu hanya akan mati lebih cepat. Keluarkan teknik bela diri terkuatmu. Jangan buang waktu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. 723 Teknik bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Pemusnahan total. Jiang Wu Feng tiba-tiba meraung. Tombak panjangnya memanjang dengan kekuatan yang melonjak. Cahaya birunya sangat menyilaukan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Desir, 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 desir. Jiang Wu Feng mengayunkan tombaknya tiga kali berturut-turut. Tiga lampu tombak biru yang sangat menakutkan ditembakkan secara berurutan, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kemana pun mereka lewat, kehampaan akan bergetar dan meledak. Tiga lampu tombak yang ganas akhirnya bergabung menjadi satu dan mengembun menjadi cahaya tombak yang besar. Kemungkinannya akan meningkat lagi. Teknik bela diri tingkat bumi memiliki energi yang sangat menakutkan. Melihat cahaya tombak yang sangat besar dan merusak di langit, wajah pucat dan ketakutan penduduk kota kayu mistik mulai menunjukkan sedikit kegembiraan dan kegelisahan. Seolah-olah cahaya tombak yang merusak ini akan menghancurkan seluruh kota kayu mistik ketika meledak. Tuan Kota Jiang memiliki teknik bela diri yang menakutkan. Bahkan jika anak itu tidak mati, dia akan terluka parah. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kota Jiang, kekuatan ini sungguh merusak. Biarpun anak itu tidak mati, dia akan lumpuh. Hasil dari orang sombong hanyalah kematian. Penduduk kota kayu mistik sedang gempar. Mereka semua menantikan Feng Wuchen dibunuh oleh Jiang Wu Feng. Melihat cahaya tombak yang sangat besar dan menakutkan melesat, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Seolah-olah dia tidak melihatnya dan sepertinya bukan ancaman sama sekali. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat. Cahaya darah yang cemerlang menyala, dan kekuatan yang mendominasi dan melonjak menyembur keluar. Aura mengerikan sekali lagi tersapu dengan keras. Merasakan aura Feng Wuchen yang luas dan menakutkan, ekspresi Jiang Wu Feng berubah lagi. Dia terkejut di dalam hatinya. Ini adalah aura teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Tidak, itu adalah seni abadi. Seni abadi. Tinju ilahi naga purba. Feng Wuchen meraung tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, tinjunya meledak dengan cepat. Dalam sekejap, dia melancarkan lebih dari seribu pukulan. Gelombang kekuatan tinju yang mendominasi terus bergulir. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap, lebih dari seribu pukulan meledak pada cahaya tombak Jiang Wu Feng. Serangkaian ledakan yang menggemparkan bumi memekahkan telinga. Riak energi destruktif terus terjadi. Cici. Retakan, retakan. Hanya dalam waktu singkat, di bawah pemboman gila-gilaan, retakan pada cahaya tombak Jiang Wu Feng terkoyak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, cahaya tombak itu hancur, dan kekuatan mengerikan itu menghilang bersamaan dengan itu. Cahaya tombak yang besar dan menakutkan itu benar-benar dihancurkan oleh Feng Wuchen. Saat melihat adegan ini, Jiang Wu Feng tercengang. Bola matanya hampir keluar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan tidak percaya. Mengejutkan, semua orang terkejut. Seluruh area menjadi sunyi. Semua orang dari kota kayu yang sangat besar, termasuk kepala keluarga gong, tercengang. Yang ada hanyalah rasa takut. Pada saat ini, semua orang dari kota kayu yang mendalam sudah terintimidasi oleh kekuatan Feng Wuchen yang tampaknya tak terkalahkan. Bagaimana ini mungkin, Jiang Wu Feng berteriak tanpa sadar karena terkejut setelah cahaya tombak itu benar-benar hancur dan lenyap. Jiang Wu Feng sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan alam surga tingkat keempat. Dia juga sangat menyadari betapa menakutkannya teknik bela diri tingkat bumi ketika itu ditampilkan oleh alam surga tingkat keempat. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu sama sekali tidak berguna di depan Feng Wuchen. Patriar keluarga Gong dan yang lainnya juga terbangun dari ketakutan dan keterkejutan mereka. Teknik bela diri tingkat bumi yang ditampilkan oleh alam surga tingkat keempat sebenarnya dihancurkan oleh bocah itu, wajah Patriar keluarga Gong penuh dengan keheranan, dan ekspresinya kaku. Aku tidak percaya, bagaimana alam surga tingkat pertama bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Patriar keluarga Zhu sangat terkejut. Wajahnya pucat seperti orang mati. Apakah dia masih manusia? Alkemis Li berkata dengan ngeri. Kekuatan abnormal Feng Wuchen benar-benar di luar imajinasi mereka. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat praktisi alam surga tingkat pertama dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Kota kayu yang mendalam langsung mendidih. Suara-suara mengerikan membubung ke langit. Wah! Sementara Jiang Wu Feng terkejut dan ketakutan, anehnya sosok Feng Wuchen telah muncul. Matanya yang sangat dingin membuat Jiang Wu Feng ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat setan. Ledakan! 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 Feng Wuchen, yang muncul secara aneh, tiba-tiba melancarkan serangan yang ganas. Kekuatan tinju dan kakinya yang sombong membombardir tubuh Jiang Wu Feng satu demi satu. Serangan mendadak itu membuat Jiang Wu Feng tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada akhirnya, dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Gubernur Jiang, Alkemis Li dan yang lainnya gemetar saat mereka menyaksikan Jiang Wu Feng dipukuli dengan kejam. Bahkan jiwa mereka pun ketakutan. Jiang Wu Feng sudah ketakutan dengan kekuatan Feng Wuchen yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat Jiang Wu Feng, yang berada di alam surga tingkat keempat, dipukuli secara brutal oleh Feng Wuchen, semua orang di kota kayu yang mendalam tercengang. Wajah mereka kosong, seolah-olah mereka boneka tak berjiwa. Ledakan! Setelah pukulan terakhir, tubuh Jiang Wu Feng terbang seperti bola meriam. Setelah menerima puluhan pukulan dari Feng Wuchen, dia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di depan Feng Wuchen, alam surga tingkat keempat seperti sampah. Orang lain, hubungi mereka. Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menatap dingin ke arah pemimpin keluarga Gong dan yang lainnya. Pemimpin keluarga Gong dan yang lainnya sangat ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara, dan tidak ada yang berani menyerang. Jiang Wu Feng sudah berakhir seperti ini. Siapa yang berani mengadili kematian? Sekarang, mereka hanya bisa diam-diam berharap bahwa Master Sekte Pedang Langit dan yang lainnya bisa datang secepat mungkin. Melihat pemimpin keluarga Gong dan yang lainnya tidak berbicara, Feng Wuchen berkata, Jika tidak, saya tidak akan menahan diri. Setelah hidup sekian lama, inilah saatnya kamu mati. Saat dia berbicara, aura pembunuh yang begitu dingin hingga membuat hati seseorang bergetar hebat keluar. Feng Wuchen tidak dengan sengaja menekan atau meningkatkan aura pembunuhnya. Ini adalah aura pembunuh kejam yang dia miliki. Hanya aura pembunuh ini saja yang membuat pemimpin keluarga Gong dan yang lainnya panik dan kehilangan akal. Bocah, jangan terlalu sombong. Master Sekte Pedang Langit belum datang. Alkemis Li menekan rasa takutnya dan menegur dengan marah. Wajah lamanya pucat, ketakutan, dan marah. Nak, siapa kamu sebenarnya? Jiang Wu Feng yang terluka parah terbang kembali dengan susah payah dan menatap Feng Wuchen. Orang yang sekarat tidak pantas mengetahuinya, jawab Feng Wuchen dengan arogan. Anda, Jiang Wu Feng sangat marah. Dia mengertakan gigi dan ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Sombong sekali. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar di langit. Kemudian, aura agung menyelimuti kota Suanmu. Tuan dari Sekte Pedang Langit, mendengar suara agung ini, wajah pemimpin keluarga Gong berseri-seri. Master Sekte Pedang Langit ada di sini. Kita terselamatkan. Kita terselamatkan. Pemimpin keluarga lainnya sangat gembira. Orang-orang di kota Suanmu sangat bersemangat dan terus berteriak. Alkemis Li segera menunjuk ke arah Feng Wuchen dan mencibir, Nak, Master Sekte Pedang Langit ada di sini. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu dan bagaimana kamu akan mati. Oh, benar-benar. Feng Wuchen tampak tidak takut dan memandang Alkemis Li dengan jijik. Alam surga tingkat ke-6. Pantas saja dia adalah salah satu pasukan teratas di alam janji, seru Yi Tianxing. Di atas ruang kosong kota Suanmu, beberapa sosok muncul dalam sekejap dengan momentum yang melonjak. 724. Tuan Pedang Surga Master dari Sekte Pedang Surga dan ketiga tetua berdiri dengan bangga di ruang hampa. Semua orang di kota Suanmu memberi hormat dengan hormat. Alkemis Li, Tuan Mudagong, dan yang lainnya terbang mendekat, wajah mereka penuh rasa hormat. Tuan Pedang Surga, terima kasih telah datang membantu. Guru Gong mengatupkan tangannya dengan penuh rasa terima kasih, dan yang lainnya juga berterima kasih padanya. Master dari Sekte Pedang Surga tersenyum tipis dan berkata, sama-sama. Tuan Pedang Surga, orang itu, dan mereka, Tuan Mudagong adalah orang pertama yang menunjuk ke arah Feng Wu Chen dengan marah. Alkemis Li buru-buru berkata dengan marah, Tuan Pedang Surga, bocah ini sangat sombong. Bunuh dia secepatnya. Itu benar. Master of Heaven Sword, bocah ini mengandalkan kekuatannya untuk tidak hanya melukai kita, tapi juga ingin menghancurkan ketiga keluarga kita. Tuan Liu menegur dengan marah. Ketika Master dari Sekte Pedang Surga dan ketiga tetua tiba, mereka semua penuh percaya diri dan melampiaskan amarah mereka yang tertahan. Tuan dari Sekte Pedang Surga berada di alam surga tingkat ke-6. Aku tidak percaya bocah nakal itu bisa mengalahkannya. Jika penguasa Sekte Pedang Surga tidak membunuh bocah sombong itu, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Jangan khawatir, Master dari Sekte Pedang Surga tidak akan membiarkan bocah itu menjadi sombong lagi. Jika bocah itu tidak mati, aku akan gantung diri. Kerumunan sangat berisik, dan mereka semua menghukum mati Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan Master Sekte Pedang Surga dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Master dari Sekte Pedang Surga pertama kali melirik ke arah Jiang Wu Feng, Master Gong, dan yang lainnya. Melihat mereka semua terluka, dia diam-diam mengagumi kekuatan penyerangnya. Tuan Muda Gong secara pribadi pergi ke Sekte Pedang Surga untuk memohon bantuan mereka. Tentu saja, mereka juga mengetahui dari Tuan Muda Gong bahwa Feng Wu Chen berada di alam surga tingkat pertama. Dia tidak hanya mengalahkan Guru Gong dan yang lainnya di alam surga tingkat pertama, tetapi bahkan Jiang Wu Feng, yang berada di alam surga tingkat ke-4, dikalahkan oleh Feng Wu Chen. Tetapi ketika Master Sekte Pedang Surga dengan rasa ingin tahu memandang Feng Wu Chen, wajah aslinya yang tenang tiba-tiba berubah drastis, dan tubuhnya langsung menegang di tempat. Matanya yang hitam pekat langsung dipenuhi teror. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi hanya melirik sekilas, dan dia merasa seolah jiwanya ketakutan setengah mati. Saat ketiga tetua melihat Feng Wu Chen, wajah mereka berubah. Seolah-olah mereka baru saja melihat setan. Tidak, harus dikatakan bahwa ini adalah wajah yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Pada saat ini, pemandangan mengerikan yang terjadi saat Pesta Ulang Tahun Lin Mo yang muncul tak terkendali di benak mereka. Master Sekte Pedang Surgawi, sesepuh, ada apa? Hati Jiang Wu Feng bergetar ketika dia melihat ekspresi ketakutan dari Master Sekte Pedang Surgawi dan yang lainnya. Dia sepertinya menyadari sesuatu, namun dia tidak berani mempercayainya, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Alchemis Li, kepala keluarga Gong, dan yang lainnya juga merasakan hal ini dan jantung mereka berdebar kencang. Kegembiraan di wajah mereka langsung lenyap dan jantung mereka berdebar kencang. Alchemis Li dan yang lainnya juga menyadari sesuatu. Keputusasaan perlahan muncul di wajah mereka. Master Sekte Pedang Surgawi, bocah itu terlalu sombong. Tolong bunuh dia secepat mungkin. Kepala keluarga Huang menatap tajam ke arah Feng Wu Chen sepanjang waktu. Dia tidak menyadari ekspresi ketakutan di wajah Master Sekte Pedang Langit dan yang lainnya. Pa! Off! Saat kata-kata kepala keluarga Huang jatuh, Master Sekte Pedang Langit mengirimkan tamparan backhand. Dengan suara, Pa! yang keras, kepala keluarga Huang memuntahkan setegup darah saat tubuhnya terlempar sejauh puluhan meter. Dua gigi depannya tanggal. Serangan mendadak Master Sekte Pedang Surgawi langsung membuat Jiang Wu Feng dan yang lainnya ketakutan. Pada saat ini, Jiang Wu Feng dan Alchemis Li benar-benar yakin dengan tebakan mereka. Tamparan ini membuat kepala keluarga Huang tercengang dan membuat semua orang di kota kayu yang mendalam ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Master Sekte Pedang Surgawi menyerang kepala keluarga Huang? Semua orang di kota kayu yang mendalam bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Master Sekte Pedang Surgawi, apa, apa yang kamu lakukan? Kepala keluarga Huang yang tertegun menahan amarahnya dan bertanya. Master Sekte Pedang Surgawi dan ketiga tetua mengabaikannya dan melintas di depan Feng Wu Chen dengan panik. Di bawah tatapan Jiang Wu Feng dan yang lainnya yang sangat menakutkan di kota kayu yang mendalam, mereka menangkupkan tangan dan membungkuh hormat. Salam, Dendi, Master Sekte Pedang Surgawi dan ketiga tetua menyapa dengan hormat. Melihat mereka berempat begitu hormat, semua orang yang hadir tercengang. Jiwa mereka berjuang untuk melepaskan diri dari tubuh mereka. Dendi, Jiang Wu Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang dia dan tidak tahu siapa dia. Apa, Dendi? Namun, alkemis Li berbeda. Sebagai alkemis kelas lima, meskipun ia tidak berpartisipasi dalam konferensi alkimia di alam Laut Meraj, ia telah mendengar reputasi Dendi dari alkemis lain. Mendengar tangisan alkemis Li yang ketakutan dan tidak percaya, Jiang Wu Feng dan yang lainnya menoleh. Dia, dia sebenarnya dan, Dendi, alkemis Li gemetar ketakutan. Mata tuanya dipenuhi dengan keputusasaan seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat 18. Tubuhnya lemas. Alkemis Li, siapa sebenarnya Dendi? Kepala keluarga Gong mau tidak mau bertanya dengan cemas. Alkemis Li sudah sangat ketakutan. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Karena alkemis Li tidak mengatakan apa-apa, Jiang Wu Feng dan yang lainnya akan menjadi gila. Dendi, aku tidak tahu kalau Dendi ada di sini. Aku sudah menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan aku, Dendi. Master Sekte Pedang Surgawi buru-buru berbicara dengan panik. Punggungnya basah oleh keringat dingin saat dia panik. Meskipun Master Sekte Pedang Surgawi panik, dia bahkan lebih marah. Dia hanya ingin membunuh semua orang di keluarga Gong. Dia mungkin bisa bertahan jika dia menyinggung orang lain, tetapi konsekuensi dari menyinggung Feng Wu Chen tidak terbayangkan. Mohon maafkan kami, Dendi. Ketiga tetua itu memohon dengan ketakutan. Meskipun Feng Wu Chen tidak menyetujui permintaan mereka ke kuil Dewa Naga, Master Sekte Pedang Surgawi tidak berani bertindak lancang di depan Feng Wu Chen meskipun dia merasa kesal. Selain itu, Master Sekte Pedang Surgawi juga mengetahui bahwa Feng Wu Chen telah mendirikan aliansi Dewa Naga. Dia tidak berani menyinggung Feng Wu Chen lebih jauh lagi. Melihat Master Sekte Pedang Surgawi dan ketiga tetua memohon belas kasihan karena ketakutan, semua orang di Kota Kayu Mistik bahkan lebih terkejut. Para pembudidaya yang bertaruh atas kematian Feng Wu Chen tidak terlihat saat ini. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, orang bodoh tidak bersalah. Terima kasih, Dendi. Terima kasih, Dendi. Master Sekte Pedang Surgawi dan ketiga tetua menghela nafas lega. Mereka awalnya khawatir bahwa mereka akan mati dan bahkan melibatkan Sekte Pedang Surgawi. Master Sekte Pedang Surgawi kemudian melanjutkan, Dendi, secara kasar saya sudah memahami situasinya. Yakinlah, Dendi, saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Dendi. Baiklah, Feng Wu Chen menganggup dan tidak menolak. Saat Master Sekte Pedang Surgawi berbalik, wajahnya menyeramkan dan suram, dan dia penuh dengan niat membunuh. B-Asteris Jingan, jika kamu ingin mati, menjauhlah. Jangan seret Pak Tua masuk. Tak satu pun dari kalian bisa hidup setelah menyinggung Dendi. Master Sekte Pedang Surgawi berteriak dengan marah pada Jiang Wu Feng dan yang lainnya. Dia bahkan tidak menganggap serius alkemis Li. Apa itu alkemis Li? Dia bukan siapa-siapa dihadapan Dendi. 725 Master Sekte Pedang Langit memahami Feng Wu Chen dengan cukup baik. Mereka yang menyinggung Feng Wu Chen hanya akan menghadapi kematian. Oleh karena itu, Master Sekte Pedang Langit tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika dia berteman dengan kepala keluarga Gong, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak saat ini. Desir Cek Master Sekte Pedang Langit menyerang tanpa ampun dan langsung menembus dada kepala keluarga Wang, membunuhnya di tempat. Mati Master Sekte Pedang Langit berteriak dengan marah saat sosoknya terus berkedip. Cek 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 Master Sekte Pedang Langit menyerang terus-menerus dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka yang kultifasinya lebih lemah bahkan tidak bisa melihat sosoknya, tapi mereka bisa melihat mayat berjatuhan satu demi satu. Kepala keluarga Zhu, kepala keluarga Wu, kepala keluarga Liu, dan yang lainnya dibunuh satu demi satu. Master Sekte Pedang Langit, tolong selamatkan hidupku. Kepala keluarga Gong memohon dengan putus asa. Huff Setelah menyinggung Dendi, Sekte saya hampir dibunuh oleh Anda, dan Anda masih ingin hidup. Master Sekte Pedang Langit berteriak dengan marah tanpa ampun. Cek Sosoknya tiba-tiba melintas dan mendaratkan telapak tangannya ke kepala-kepala keluarga Gong tanpa ampun. Kekuatan mengerikan itu membunuh kepala keluarga Gong di tempat. Para kepala keluarga dibunuh satu demi satu, dan para tetua itu bahkan tidak berani kentut. Semua orang di kota kayu yang mendalam berada dalam keadaan panik. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga tidak bisa membedakan antara air mata dan ingus. Mereka yang penakut bahkan melarikan diri dari kota kayu yang mendalam karena takut terlibat. Master Sekte Pedang Langit, patua adalah siswa kelas 5, orang berikutnya, Alkemis Li, berteriak ketakutan ketika dia melihat Master Sekte Pedang Langit menyerbu. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara selama sisa hidupnya. Ledakan Master Sekte Pedang Langit menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, Alkemis Li langsung berubah menjadi awan kabut darah. Kamu juga harus mati. Master Sekte Pedang Langit berteriak dengan marah sambil menatap Jiang Wu Feng dengan tatapan galak. Perlindungan esensi klasik, Jiang Wu Feng yang ketakutan buru-buru berteriak dan mencoba yang terbaik untuk membentuk penghalang energi. Jiang Wu Feng terluka parah, bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia tidak bisa menghentikan Master Sekte Pedang Langit. Ledakan Retakan Hah Perisai energi Jiang Wu Feng hancur hanya dengan satu serangan telapak tangan. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Kekuatan mengerikan telah menghancurkan organ dalamnya, dan dia lebih mati daripada mati. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Jiang Wu Feng dan banyak ahli lainnya dibunuh oleh Master Sekte Pedang Langit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bala bantuan yang mereka undang tidak hanya akan gagal membantu mereka, namun malah akan membunuh mereka tanpa ampun. Sudah terlambat untuk menyesal. Sebenarnya, semua orang yang hadir dapat memahami mengapa Master Sekte Pedang Surgawi melakukan ini. Dendy sudah mengeksekusi semuanya. Master Sekte Pedang Surgawi tiba dalam sekejap, tampak sangat hormat seolah dia baru saja menyelesaikan misinya. Feng Wu Chen menganggup puas, lalu, dia bertanya, bagaimana dengan Sekte Pedang Langitmu? Jejak ketidakberdayaan segera muncul di wajah Master Sekte Pedang Surgawi. Dia tersenyum pahit dan berkata, setelah menyinggung seorang alkemis kelas 7, Xi'an, bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini berhenti? Baru-baru ini, dia mengirim ahli untuk menyerang Sekte Pedang Surgawi. Dia ingin perlahan-lahan berurusan dengan kita. Dendy, Xi'an adalah alkemis kelas 7 dan mengenal banyak ahli. Saya tidak tahu berapa lama Sekte Pedang Surgawi bisa bertahan. Tolong bantu kami, Dendy. Kami hanya perlu menyelesaikan dendam. Master Sekte Pedang Surgawi memohon. Ini adalah kesempatan langka, dan dia pasti tidak akan melewatkannya. Mendengar ini, Feng Wu Chen mengeluarkan Liontin Gyok dan menyerahkannya kepada Master Sekte Pedang Surgawi. Dia tersenyum tipis dan berkata, ambil batu Gyok keluarga Sang dan cari dia. Kirimkan seseorang untuk mengirimkannya kembali. Gyok keluarga Sang, ekspresi Master Sekte Pedang Surgawi berubah drastis. Dia kaget sekaligus bersemangat. Terima kasih, Dendy. Terima kasih, Dendy. Master Sekte Pedang Surgawi dan ketiga tetua mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo pergi ke tempat lain. Aku punya beberapa pertanyaan yang perlu bantuanmu untuk menjawabnya, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Dendy ingin tahu tentang Lembah Kunlun. Master Sekte Pedang Surgawi telah mengetahui tentang tujuan Feng Wu Chen datang ke alam tanpa batas dari Tuan Mudagong. Feng Wu Chen menganggup. Master Sekte Pedang Surgawi melanjutkan, Dendy, tolong ikuti saya kembali ke Sekte Pedang Surgawi. Sekte ini kebetulan memiliki catatan kuno tentang Lembah Kunlun. Feng Wu Chen menganggup dan setuju. Master Sekte Pedang Surgawi sangat gembira. Tetapi pada saat ini, ketika Liu Qingyang dan yang lainnya datang, ekspresi Master Sekte Pedang Surgawi berubah lagi. Tuan Muda Zhang, Master Sekte Pedang Surgawi dan ketiga tetua terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Zhang Junlan juga ada di sini. Master Sekte Pedang Surgawi, ceritakan pada kami semua yang kamu ketahui tentang Lembah Kunlun, kata Zhang Junlan. Iya, Master Sekte Pedang Surgawi menjawab dengan hormat. Dalam perjalanan menuju Sekte Pedang Surgawi, Master Sekte Pedang Surgawi memberitahu Feng Wu Chen dan yang lainnya semua yang dia ketahui. Ketika mereka tiba di Sekte Pedang Surgawi, Master Sekte Pedang Surgawi segera menemukan catatan kuno untuk dibaca Feng Wu Chen. Dendy, meskipun aku tidak tahu kenapa kamu pergi ke Lembah Kunlun, tercatat dalam catatan kuno bahwa Lembah Kunlun sudah lama tidak ada lagi. Semua orang di alam janji tahu bahwa sekarang tempat itu adalah tanah tandus, kata Master Sekte Pedang Surgawi. Apa yang tercatat dalam catatan kuno dan apa yang dikatakan Master Sekte Pedang Surgawi persis sama dengan apa yang dipelajari Feng Wu Chen dari Dewa Naga Jahat. Lembah Kunlun telah menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Tidak banyak catatan dalam catatan kuno, jadi Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak memiliki banyak petunjuk. Setelah meninggalkan Sekte Pedang Surgawi, Feng Wu Chen dan yang lainnya bergegas ke Lembah Kunlun. Lembah Kunlun terletak di timur Laut Alam Janji. Jaraknya agak jauh. Untungnya, Feng Wu Chen dan yang lainnya cukup kuat, sehingga mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Lembah Kunlun adalah pegunungan yang terbentang sejauh mata memandang. Namun, itu adalah pegunungan yang terpencil. Sekilas, tempat itu benar-benar tandus. Tidak ada apapun di sini, hanya keheningan yang mematikan. Kakak Feng, menurut catatan kuno, Lembah Kunlun pada saat itu bukanlah tanah terpencil. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi yang menyebabkan Lembah Kunlun tidak ada lagi, hal itu mungkin ada hubungannya dengan kekuatan kuno. Liu Qingyang menebak sambil melihat sekeliling. Tidak ada vitalitas, yang ada hanya keheningan di sini. Energi spiritual sangat tipis, dan saya tidak dapat merasakan apapun. Rasanya tempat ini benar-benar tidak ada. Zhang Junlan menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wu Chen berkata, Sejauh yang saya tahu, pertempuran besar terjadi di Lembah Kunlun saat itu, yang menyebabkan Lembah Kunlun menjadi abu. Saat itu, Lembah Kunlun kaya akan energi spiritual. Itu adalah sebuah budidaya tanah suci, seperti surga. Pertempuran hebat. Bei Dou Yan sedikit mengernyit dan berkata, Bahkan jika itu adalah pertempuran yang hebat, setelah bertahun-tahun, Lembah Kunlun tidak mungkin menjadi seperti ini, kan? Semuanya, menyebar dan lihat sekeliling. Tempat ini agak aneh. Hati-hati. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Di saat yang sama, dia mengaktifkan Power of Destruction, berharap menggunakan kekuatan kuno untuk merasakan aura kekuatan kuno lainnya. Kelompok itu menyebar dan memasuki Lembah Kunlun. Lembah Kunlun dipenuhi aura kematian, seolah melambangkan neraka. Melangkah ke Lembah Kunlun, seseorang akan merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah ada aura kematian di sekeliling mereka, dan nyawa mereka akan dalam bahaya kapan saja. Api hitam bisa merasakan keberadaan kekuatan kuno. Lembah Kunlun ini sangat aneh. Mungkin memang ada kekuatan kuno. Feng Wu Chen menebak. Namun, Feng Wu Chen kecewa karena bahkan ketika dia mengaktifkan Power of Destruction, dia tidak dapat merasakan apapun. 726. Lembah Kunlun, tempat terkutuk. Tidak ada sebatang pohon pun, bahkan tidak ada sehelai daun pun. Tempat terkutuk inilah yang menyambut Feng Wu Chen dan kelompoknya hari ini. Mereka berpencar untuk mengamati, tapi selain tanah tandus dan ki kematian, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada apa-apa, Liu Qingyang dan Miau Qingqing menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Hallmaster, tidak ada apa-apa. Bei Dou Yan juga menggelengkan kepalanya. Tempat ini dipenuhi dengan ki kematian, tidak ada jejak kehidupan. Siapapun yang datang ke sini sedang mencari kematian. Kata Zhang Junlan, dia juga tidak menemukan apapun. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak menemukan apapun. Bahkan dengan kekuatan penghancur, Feng Wu Chen tidak menemukan apapun. Hallmaster, sepertinya kita harus masuk lebih dalam. Kata Yi Tianxing. Itulah satu-satunya cara, Feng Wu Chen mengangguk. Tidak ada jalan lain. Demi kekuatan kuno, meskipun Lembah Kunlun adalah neraka, Feng Wu Chen dan yang lainnya harus masuk hari ini. Feng Setelah memasuki kedalaman, Feng Wu Chen mengaktifkan api hitamnya dan menggunakannya untuk merasakan kekuatan kuno Lembah Kunlun. Semakin dalam mereka pergi ke Lembah Kunlun, semakin kuat pula ki kematiannya. Seolah-olah mereka sedang berjalan di jalan menuju neraka. Ditambah dengan fakta bahwa langit berangsur-angsur menjadi gelap, Lembah Kunlun tampak semakin menakutkan. Itu dipenuhi dengan ki kematian, sangat suram, bahkan lebih menakutkan daripada neraka. Setidaknya di neraka, mereka masih bisa melihat ketidakkekalan hitam dan putih, tapi tidak ada apa-apa di sini. Jika bukan karena api hitam Feng Wu Chen, Liu Qingyang dan yang lainnya pasti tidak akan bisa bernegosiasi. Feng Wu Chen, kenapa aku merasa ada yang memperhatikan kita? Liu Qingyang bertanya dengan suara rendah. Saudara Liu, jangan bicara omong kosong. Wajah Miau Qingcing penuh ketakutan. Kamu tidak bilang, aku punya perasaan yang sama. Kata Namong Zhan dengan sungguh-sungguh sambil melihat sekeliling dengan waspada. Ye Tianwei berbisik, saya merasa ada orang yang memperhatikan kita, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Perasaan yang aneh, mungkinkah ini ilusi? Bukan hanya mereka, bahkan Feng Wu Chen pun merasakan hal yang sama. Aneh sekali, sangat aneh. Semuanya, hati-hati, Ye Tianwei, lihat ke belakang, Beidou Yan, Yi Tian Xing, lihat ke samping. Feng Wu Chen berkata dengan serius. Ya, mereka menganggup dengan hormat. Saat ini suasana menjadi mencekam. Ekspresi Feng Wu Chen dan yang lainnya sangat serius. Sepanjang perjalanan menuju kedalaman Lembah Kunlun, aura kematian menjadi semakin berat. Dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan energi spiritual, yang membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan kegelapan menyelimuti Lembah Kunlun, menjadikannya semakin aneh dan misterius. Tentu saja, ini juga bisa menjadi masalah psikologis. Mungkin tidak ada bahaya di Lembah Kunlun, namun keberadaan aura kematian membuat orang merasa tidak nyaman. Aneh. Sepanjang perjalanan, Wu Huo tidak bisa merasakan kehadiran kekuatan kuno apapun, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Dia sangat kecewa. Kaka Feng, sepertinya kamu telah ditipu oleh Wu Huo. Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini? Rasanya terlalu berbahaya di sini, kata Liu Qingyang. Dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Saat suara Liu Qingyang menghilang, wajah Liu Qingyang tiba-tiba membeku. Dia merasakan tanah di bawah kakinya menghilang ke udara tipis. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Kaka Feng, selamatkan aku. Liu Qingyang berteriak ngeri. Dalam kepanikannya, Liu Qingyang tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia tidak langsung terbang. Hati-hati, Feng Wu Chen berteriak. Dia tiba-tiba meraih udara dan dengan paksa menarik Liu Qingyang ke atas. Yi Tian Xing dan yang lainnya juga hampir jatuh. Untungnya, mereka bereaksi tepat waktu dan terbang. Ini, apa yang terjadi? Lei Tianjue melihat ke tanah dengan wajah penuh keterkejutan. Ye Tianwei dan yang lainnya juga tercengang. Mereka melihat ke tanah di bawah mereka dengan sangat terkejut. Gunung. Gunung itu hilang, kata Liu Qingyang dengan suara gemetar. Punggungnya dipenuhi keringat dingin. Gunung tempat Feng Wu Chen dan yang lainnya berada sebelumnya kini menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa kedipan mata, gunung besar itu menghilang tanpa jejak. Aneh. Sangat aneh. Feng Wu Chen dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Hati mereka kacau dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun, yang lebih aneh lagi adalah hanya gunung tempat mereka berada yang menghilang. Gunung-gunung lainnya aman dan sehat. Setelah sekian lama, Feng Wu Chen dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Kakak Feng, ini, apa yang terjadi? Liu Qingyang bertanya dengan ngeri. Suaranya bergetar. Saya juga tidak tahu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Situasi seperti ini, bahkan dalam ingatan Dewa Naga Jahat, tidak terjadi. Gunung itu menghilang secara misterius. Jika Liu Qingyang tidak tiba-tiba berteriak, Feng Wu Chen tidak akan menyadarinya. Gunung yang hilang, tidak ada apapun di dasar gunung. Mereka tidak dapat menjelaskan kejadian tadi. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu lebih menakutkan daripada hantu. Gunung itu tadi, rasanya seperti terkorosi oleh sesuatu. Seluruh gunung berubah menjadi abu. Zhang Junlan berkata dengan ngeri. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Lembah Kunlun ini sangat aneh. Jangan lengah. Jangan bergerak. Amati baik-baik. Feng Wu Chen memperingatkan. Ekspresinya menjadi lebih serius. Setelah pemandangan mengerikan tadi, Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak berani mendekati gunung manapun. Mereka hanya melayang di udara dan tidak masuk lebih dalam. Suasana mencekam sudah mencapai puncaknya. Keheningan yang mematikan. Lembah Kunlun sangat sunyi. Feng Wu Chen dan yang lainnya menahan nafas. Selain suara detak jantung mereka, tidak ada suara lain. Begitu saja, malam berlalu dalam sekejap mata. Mereka ingin mencari petunjuk, tetapi tidak terjadi apa-apa. Lembah Kunlun sangat sunyi. Feng Wu Chen dan yang lainnya tetap seperti ini sampai fajar. Tuan Kuil, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan sesuatu? Ye Tianwei bertanya. Rasa takutnya berkurang sekarang karena matahari telah terbit. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak menemukan apapun. Feng Wu Chen tidak tahu apa yang menyebabkan gunung yang sangat indah itu menghilang tanpa jejak. Apa penyebab fenomena aneh dan ajaib tersebut? Tetap di sini dan jangan bergerak. Feng Wu Chen berkata dan terbang ke gunung. Kakak Feng, hati-hati. Miao King Ching sangat khawatir. Wajahnya penuh kecemasan. Perhatikan baik-baik. Ye Tian Xing mengerutkan kening. Sepasang mata menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip. Feng Wu Chen perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh dinding gunung. Setelah sekian lama, gunung itu tetap tidak bergerak. Mengapa Feng Wu Chen tidak dapat memahaminya? Tetapi ketika Feng Wu Chen perlahan menarik tangannya, pemandangan aneh muncul. Gunung itu menghilang lagi. Liu Qing yang tiba-tiba berseru. Mata semua orang membelalak. Gunung yang menjulang tinggi di depan mereka menghilang secara diam-diam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah gunung itu sedang terkorosi. Dalam beberapa kedipan mata, gunung itu lenyap. Feng Wu Chen terkejut. 727 Fenomena aneh ini tidak dapat dijelaskan. Feng Wu Chen hanya menyentuhnya sebentar, dan gunung itu menghilang. Seolah-olah Feng Wu Chen memiliki kekuatan supernatural yang menakutkan. Gunung tidak bisa hilang tanpa alasan. Setelah beberapa saat terkejut, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Saat dia berbicara, sosoknya telah berpindah ke gunung lain. Liu Qingyang dan yang lainnya juga melintas. Feng Wu Chen mengulurkan telapak tangannya lagi dan dengan lembut meletakkannya di dinding gunung, berkonsentrasi pada penginderaan dan pengamatan. Tentu saja. Semua gunung yang disentuh Feng Wu Chen menghilang secara aneh. Efeknya bahkan lebih mengejutkan lagi di siang hari bolong. Tentu saja, ini jelas bukan masalah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak memiliki kekuatan supernatural yang begitu menakutkan. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang bisa menghancurkan segalanya. Hallmaster, apa yang kamu temukan? Yi Tianxing bertanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Dia mencoba untuk kedua kalinya tetapi masih tidak menemukan apapun. Kakak Feng, apakah hal aneh seperti itu ada hubungannya dengan kekuatan kuno? Liu Qingyang mengerutkan kening dan bertanya. Semakin tidak bisa dijelaskan adegannya, semakin penasaran mereka. Seharusnya tidak mungkin. Jika itu adalah kekuatan kuno, mustahil bagi kepala balai untuk tidak merasakannya dengan api hitam dan kekuatan kunonya. Ini mungkin fenomena alam yang ajaib. Yi Tianwei menggelengkan kepalanya. Buku-buku kuno Sekte Pedang Langit tidak mencatat fenomena alam ini sama sekali. Master Sekte Pedang Langit juga tidak mengatakan bahwa ada fenomena alam yang aneh di Lembah Kunlun. Kata Miao Qingqing. Feng Wu Chen tidak membantah, karena apa yang mereka katakan itu mungkin. Selain aura kematian yang berat, sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Setelah semalam, tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Ayo masuk lebih dalam dan lihat. Kata Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dan yang lainnya segera masuk lebih dalam. Desir. Setelah Feng Wu Chen dan yang lainnya menghilang, sesosok tubuh muncul dan muncul di tempat mereka berada. Ratusan orang belum pernah menginjakan kaki di Lembah Kunlun. Apa yang dilakukan anak-anak nakal ini di Lembah Kunlun? Siapa anak itu? Kenapa dia memiliki kekuatan kuno? Sosok itu sedikit mengernyit. Kelompok Feng Wu Chen tidak memperhatikan penampilan orang ini. Bocah kecil itu tidak sederhana. Api hitam yang kita cari selama ribuan tahun sebenarnya ada di tangannya. Suara lain terdengar di udara, dan kemudian sesosok tubuh muncul. Itu adalah api gagak abadi. Orang yang muncul pertama kali bertanya dengan heran. Tidak buruk. Orang lain menganggup dan berkata, api hitam itu sangat menakutkan. Bahkan para kultifator tingkat transformasi dewa pun tidak berani mendekatinya. Namun, anak nakal ini mampu memurnikan api hitam. Jelas bahwa dia tidak sederhana. Huff. Aku tidak peduli siapa dia, api gagak dan energi primordial adalah milikku. Kata orang itu dengan dingin. Dia menatap tajam ke arah orang lain dan berkata, kamu berani bertarung denganku. Aku akan membunuhmu. Mari kita lihat apakah kamu memiliki keterampilan. Orang lain berkata dengan arogan, wajahnya tidak takut. Begitu dia selesai berbicara, sosok orang itu menghilang ke udara. Kemudian, dia berkata, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan memperingatkan musuh terlebih dahulu. Anak ini datang ke Lembah Kunlun untuk mendapatkan kekuatan kuno. Ada banyak orang yang mendambakan kekuatan kuno. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya apa yang harus saya lakukan, kata pemuda itu dengan dingin. Matanya bersinar karena kekejaman. Dengan itu, pria itu pun menghilang dalam sekejap, seolah-olah keduanya tidak pernah muncul. Jelas sekali bahwa kelompok Feng Wuchen bukanlah satu-satunya yang mencari kekuatan kuno di Lembah Kunlun. Sekitar satu jam kemudian, kelompok Feng Wuchen, yang telah terbang jauh, tiba di bagian terdalam Lembah Kunlun. Itu masih tandus, tanpa sekuntum bunga atau rumput pun. Aura kematian di sini beberapa kali lebih kental dari sebelumnya. Itu sudah cukup untuk membuat orang tercekik. Kakak Feng, sulit bernapas di sini. Apakah memang ada kekuatan kuno di sini? Miau King Ching tampak sedih. Dia merasa yang dia hirup hanyalah aura kematian. Sangat tidak nyaman. Feng Wuchen melihat sekeliling dengan serius dan berkata, tempat yang aneh. Mungkin memang ada kekuatan kuno yang tersembunyi di sini. Saya harap kita dapat menemukan beberapa petunjuk. Api gagak dan kekuatan penghancur telah berada dalam kondisi penginderaan mulai dari pinggiran Lembah Kunlun hingga bagian terdalam. Selain aura kematian yang semakin berat, tidak ada aura lain. Sepertinya metode penginderaan tidak berhasil. Kita harus memikirkan cara lain, kata Beidou Yan. Berbicara tentang ini, Beidou Yan memandang Feng Wuchen dan berkata, Tuan Kuil, jika memang ada kekuatan kuno di Lembah Kunlun, dan belum ada yang menginjakan kaki di Lembah Kunlun, mengapa kita tidak menggunakan kekuatan itu untuk merangsang itu? Mungkin kita bisa menariknya keluar. Kakak Feng, metode ini bisa dilakukan. Liu Qing yang mengangguk setuju. Tidak ada yang bisa dirasakan, dan tidak ada cara lain untuk membuktikan apakah Lembah Kunlun memiliki kekuatan kuno. Saat ini, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan kuno untuk menstimulasi kekuatan kuno yang tertidur di Lembah Kunlun. Tentu saja Feng Wuchen tidak yakin apakah itu ada atau tidak. Berdengung. Kekuatan penghancur yang sombong dan menakutkan telah diaktifkan sepenuhnya. Cahaya berdarah itu sangat menyilaukan, menutupi ruang hampa. Energi mengerikan itu dengan cepat menyebar ke segala arah, dan Lembah Kunlun berguncang hebat. Kekuatan penghancur telah diaktifkan sepenuhnya. Momentum Feng Wuchen langsung melonjak ke alam surga tingkat ketiga. Kekuatannya sangat dahsyat. Kekuatan menakjubkan ini bisa dikatakan menggemparkan dunia di pegunungan terpencil ini. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Sungguh kekuatan kuno yang sombong. Aku khawatir dia berada di peringkat lima besar. Dari mana asal orang ini? Dalam kegelapan, seorang pria misterius sedikit mengernyit. Dia sangat penasaran dengan asal usul Feng Wuchen. Bisakah metode ini benar-benar mengeluarkan kekuatan kuno? Pria misterius itu diam-diam bingung, tapi dia tidak muncul. Kekuatan penghancur yang dahsyat menyelimuti seluruh pegunungan di Lembah Kunlun. Kekuatan yang melonjak membuat langit di atas Lembah Kunlun penuh dengan bila angin. Feng Wuchen berdiri dengan bangga di ruang hampa, memejamkan mata, dan merasakan dengan cermat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Wuchen sepertinya telah menangkap sesuatu, dan matanya tiba-tiba terbuka. Kekuatan kehancuran dengan cepat ditarik. Wajah Feng Wuchen sedikit bingung, sedikit terkejut, dan pada saat yang sama sedikit bermartabat. Ini sangatlah rumit. Apakah kamu menemukan sesuatu? Pria misterius yang bersembunyi di kegelapan bertanya dengan heran. Liu Qingyang dan yang lainnya semua memperhatikan ekspresi rumit Feng Wuchen, dan mereka semua menduga bahwa Feng Wuchen sepertinya merasakan sesuatu. Saudara Feng, apa yang kamu temukan? Liu Qingyang bertanya dengan penuh semangat. Perasaan yang aneh. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, saya merasakan nafas lemah yang aneh, tetapi saya juga merasa bahwa itu tidak ada. Itu seperti ilusi, tetapi saya juga merasakan nafas lemah ini ada di mana-mana. Perasaan yang sangat aneh. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, semua orang tercengang. Apakah itu ada atau tidak? Tuan Kuil, mungkinkah kamu mempunyai ilusi? Lei Tianjue bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, nafas lemah ini sangat aneh. Saya yakin itu ada. Siapa ini? Feng Wuchen tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berteriak dengan dingin dan menatap ke langit tidak jauh dari sana. 728. Ada seseorang di sini. Yi Tianxing dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak memperhatikan apapun sama sekali. Bahkan Feng Wuchen baru saja menyadarinya. Wajah Liu Qing yang penuh keheranan saat dia berkata dengan tidak percaya, sebenarnya masih ada orang yang datang ke tempat terkutuk ini. Mungkinkah dia sedang berkultivasi di sini? Orang ini sangat pandai menyembunyikan kekuatannya. Hati-hati. Ye Tianwei berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap pemuda itu. Zhang Junlan berkata dengan serius, orang ini jauh lebih kuat dari guru kita. Pemuda itu adalah orang misterius yang pernah muncul sebelumnya. Dia tinggi dan kurus, mengenakan jubah brokat hijau. Dia memiliki rambut biru panjang dan wajah tampan dengan tampilan arogan. Feng Wuchen juga memandang pria itu dan berkata, alam transformasi ilahi tingkat kedua. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Liu Qing yang dan yang lainnya menjadi lebih serius. Alam transformasi ilahi tingkat kedua. Pria berambut biru itu menatap Feng Wuchen dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia mencibir dan berkata, Nak, beritahu aku lokasi kekuatan kuno. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Maaf, saya tidak tahu di mana kekuatan kuno itu berada. Kamu tidak takut mati. Pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Itu tergantung pada kemampuanmu. Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Dia sama sekali tidak diancam oleh pria itu. Nak, kamu punya nyali. Wajah dingin pria itu tiba-tiba menghilang, dan sosoknya melintas dan pergi. Seolah-olah pria itu hanya berbicara santai dan tidak berniat menyerang. Ini, melihat pria misterius itu tiba-tiba pergi, Zhang Junlan dan yang lainnya tercengang. Apakah dia ketakutan? Itu tidak mungkin. Kenapa pria misterius itu tiba-tiba pergi? Apa yang salah dengan dia? Kenapa dia pergi? Namong Zhang tercengang. Dia sangat sombong sebelumnya, tapi dia ketakutan di detik berikutnya. Dia berada di tingkat kedua dari alam transformasi ilahi. Tidak mungkin dia takut pada Feng Wuchen dan yang lainnya. Kakak Feng, sepertinya dia sangat takut padamu, kata Miao Qingqing dengan kaget. Jika dia takut padaku, dia tidak akan berani menunjukkan dirinya. Orang ini punya rencana lain. Kamu harus berhati-hati. Feng Wuchen mengerutkan kening dan memperingatkan. Ketua istana, dia juga datang kemari untuk mencari energi kuno tertinggi. Sepertinya dia sudah lama mencarinya. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Yi Tian Xing mengerutkan alisnya dan berkata, Tuan Istana kita baru saja menemukan sesuatu. Dia pasti mencoba menggunakan Tuan Istana kita untuk mencari tahu energi kuno. Tuan Istana, aura lemah yang kamu rasakan sebelumnya, apakah itu aura kekuatan kuno? Yi Tian Wei bertanya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, seharusnya tidak salah, tapi saya masih belum tahu kekuatan kuno macam apa itu. Kekuatan ini sangat aneh. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menghilang bersama mereka. Pria misterius itu menggunakan Feng Wuchen untuk mencari kekuatan primordial. Feng Wuchen tidak akan membiarkan pria misterius itu sukses begitu saja. Bahkan jika dia ingin menemukannya, dia harus menemukannya. Hingga saat ini, dia belum menentukan lokasi kekuatan kuno tersebut. Dia juga belum mengetahui jenis kekuatan kuno apa itu. Ini adalah teleportasi ras naga. Anak ini berasal dari klan naga. Pantas saja aku baru saja merasakan aura ras naga di kekuatan kuno. Setelah kelompok Feng Wuchen pergi, pria misterius itu muncul lagi. Tetapi kali ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sungguh mengejutkan, dia dari klan naga. Aku benar-benar tidak tahu, tapi yang membuatku bingung adalah aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Pada saat ini, sosok lain muncul dari udara. Orang ini juga sangat bingung. Kedua pria misterius itu sangat terkejut. Pantas saja anak ini sama sekali tidak takut padaku. Mata pria itu berkilat ketakutan, takut akan kekuatan mengerikan klan naga. Karena dia dari klan naga, tampaknya mendapatkan kekuatan kuno itu lebih sulit dari yang kita duga. Huh, jadi bagaimana jika dia dari klan naga? Setelah mencari begitu lama, bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Ada aturan first come first serve saat mencari harta karun, bukan? Saya tidak percaya Anda akan menyerah. Mungkin, selain klan naga, aku juga merasakan orang-orang dari keluarga Yin Yang. Pertarungan demi kekuatan kuno tidak akan semudah itu. Di atas puncak gunung di Lembah Kunlun, kelompok Feng Wuchen muncul begitu saja, untuk sementara menghindari pria misterius itu. Tahan Oh Ramu, Feng Wuchen mengerutkan kening. Zhang Jun Lan dan yang lainnya melakukan apa yang diperintahkan. Mereka terdesak waktu, bahkan jika mereka menarik kembali auranya, mustahil untuk sepenuhnya menghindari alam transformasi dewa. Feng Wuchen dan yang lainnya harus berpacu dengan waktu. Kekuatan pemusnahan dunia diaktifkan kembali, dan Feng Wuchen terus merasakannya. Dengan reaksi aura lemah sebelumnya, Feng Wuchen secara kasar mengunci lokasinya. Selama dia merasakannya lebih jauh, dia mungkin bisa secara akurat menentukan lokasi aura lemah tersebut. Namun, ketika Feng Wuchen hendak merasakannya lagi, saat dia mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia, ekspresi Feng Wuchen berubah. Kekuatan macam apa ini? Wajah Feng Wuchen dipenuhi keterkejutan, dan ekspresinya menegang. Feng Wuchen, yang mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia lagi, tiba-tiba merasakan aura energi misterius yang sangat besar dan menakutkan. Itu sangat tiba-tiba, seolah-olah dia melihat hantu ketika dia berbalik. Hal itu sangat menakutkan Feng Wuchen hingga dia berkeringat dingin. Kakak Feng, ada apa? Liu Qing yang bertanya, seolah dia tidak memperhatikan apapun. Zhang Jun Lan dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan bingung. Itu menghilang, apakah itu ilusi? Wajah Feng Wuchen dipenuhi keheranan, dan dia terkejut lagi. Dalam keadaan mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia, Feng Wuchen memang merasakan aura menakutkan itu, namun menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Ini memberi orang perasaan bahwa itu hanyalah ilusi. Hallmaster, ada apa? Bei Dou Yan mau tidak mau bertanya. Saya merasakan kekuatan itu, tetapi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kekuatan ini telah menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan spiritual. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Kekuatan abadi dapat menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan spiritual. Ye Tian Wei mengerutkan kening dan bertanya. Kekuatan abadi lahir dari langit dan bumi. Ini bukan kekuatan biasa. Setelah puluhan ribu tahun berkultivasi, adalah normal untuk memperoleh kesadaran dan kesadaran, kata Feng Wuchen. Kamu merasakannya. Di mana? Liu Qing yang bertanya dengan penuh semangat. Ada di mana-mana? Kata Feng Wuchen kaget. Saat dia merasakannya, Feng Wuchen merasakan aura energi yang menakutkan ini telah menyebar ke seluruh lembah Kunlun, tetapi di detik berikutnya, aura itu menghilang tanpa jejak. Yang lebih aneh lagi adalah selain Feng Wuchen, Liu Qing yang dan yang lainnya tidak merasakannya sama sekali. Di mana pun, empat kata ini membuat Zhang Jun Lan dan yang lainnya sangat ketakutan. Wajah mereka sedikit memucat. Kekuatan aneh dan misterius ini samar-samar terlihat, dan rasanya seperti ilusi. Jika saya tidak salah, kekuatan misterius ini seharusnya menjadi kekuatan nihiliti peringkat 10. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Kekuatan nihilitas, Liu Qing yang dan yang lainnya terkejut. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Itu benar. Kekuatan ketiadaan, keberadaan ketiadaan. Gunung-gunung yang menghilang secara misterius itu disebabkan oleh kekuatan ketiadaan. Kekuatan ketiadaan ada di mana-mana, dan saya tidak dapat merasakan keberadaannya. Jika saya tidak memiliki kekuatan zaman kuno, saya tidak akan bisa merasakannya. 729 Kekuatan ketiadaan, keberadaan ketiadaan. Kekuatan misterius ini bersifat abstrak. Itu tidak bisa disentuh, dilihat, atau dirasakan. Meskipun kekuatan ketiadaan menduduki peringkat terakhir di antara kekuatan Arcean, itu masih cukup menakutkan. Keberadaan ketiadaan adalah hal yang paling menakutkan. Hanya kekuatan Arcean yang bisa menahan kekuatan ketiadaan. Tidak perlu mencari kekuatan Arcean. Itu tepat di depan kita, kata Feng Wuchen perlahan sambil menekan rasa shock di hatinya. Kekuatan ketiadaan ada di mana-mana. Tidak ada lokasi spesifik sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Saya tidak bisa melihatnya, saya tidak bisa menyentuhnya, dan saya bahkan tidak bisa merasakannya, kata Yi Tianxing dengan wajah penuh ketakutan. Bagaimana kita bisa mengambil kekuatan yang begitu mengerikan? Bahkan kepala kuil hampir tidak bisa merasakannya dengan kekuatan Armageddon. Bagaimana cara mengambil kekuatan ketiadaan? Beidou Yan bertanya dengan kaget. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah alasan mengapa Feng Wuchen dapat merasakan kekuatan ketiadaan adalah karena dirangsang oleh kekuatan Armageddon. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan bisa merasakannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, kekuatan ketiadaan ada di mana-mana, tetapi ia masih memiliki kekuatan asal. Kita hanya perlu menemukannya. Kekuatan ketiadaan yang menyelimuti lembah Kunlun juga tersebar dari kekuatan asal. Mungkin karena lembah Kunlun ditutupi oleh kekuatan ketiadaan sehingga tempat ini menjadi sepi. Inilah satu-satunya penjelasan yang bisa menjelaskan mengapa lembah Kunlun menjadi tempat yang sepi. Namun, kekuatan ketiadaan tidak dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan. Bahkan dengan kekuatan asal, sulit menemukannya. Aku punya cara untuk menemukannya, dan aku tahu di mana ia bersembunyi. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman percaya diri. Ke arah mana, dimanakah kekuatan ketiadaan, Liu Qingyang dan yang lainnya bertanya serempak, semuanya memandang Feng Wuchen. Untungnya, itu adalah kekuatan ketiadaan. Orang lain tidak dapat merasakan, melihat, atau menyentuhnya. Dengan cara ini, saya dapat secara diam-diam menghilangkan kekuatan ketiadaan. Senyuman cerah muncul di wajah Feng Wuchen. Seolah-olah kekuatan kehampaan sudah berada di bawah kendalinya. Kekuatan ketiadaan menduduki peringkat ke-10. Meski ini yang terakhir, Feng Wuchen sepertinya meremehkan kekuatan ketiadaan. Kakak Feng, apa rencananya? Dimanakah kekuatan ketiadaan? Kamu belum memberitahuku, Liu Qingyang melanjutkan. Dia sangat cemas. Lembah Kunlun gundul, dan kekuatan ketiadaan tidak dapat dilihat atau dirasakan. Namun, kekuatan ketiadaan juga merupakan sejenis energi. Sumber energinya dapat dirasakan. Jika itu Anda, di mana Anda akan bersembunyi? Feng Wuchen bertanya sambil memandang semua orang. Bawah tanah, Liu Qingyang adalah orang pertama yang menjawab. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa merasakannya bahkan jika kamu bersembunyi di bawah tanah. Di dalam gunung, Ye Tianwei mengerutkan kening dan menebak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya lagi. Di lembah Kunlun, selain tanah dan puncak gunung yang megah, sepertinya tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada yang bisa memahaminya. Mereka memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, sederhana saja. Kekuatan ketiadaan disebut kekuatan ketiadaan bukan karena tidak ada, tetapi karena ia dapat dengan sempurna menyembunyikan Oura seseorang. Pada saat yang sama, ia dapat berpindah melalui ruang dan bersembunyi sumber energinya sesuka hati. Pesawat ulang-alik melintasi luar angkasa. Liu Qingyang dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Mereka akan segera tiba. Kalian berpura-pura melihat sekeliling. Feng Wuchen berkata dengan serius. Kemudian, dia mengaktifkan segel naga emas dan kekuatan roh bela diri yang menakutkan melonjak. Pesawat ulang-alik melintasi luar angkasa. Feng Wuchen meraum dan menggunakan kemampuan ilahi klan naga. Sosoknya langsung menghilang ke dalam kehampaan. Misterius dan aneh. Feng Wuchen menggunakan pesawat ulang-alik melintasi luar angkasa. Di bawah kekuatan-kekuatan ini, Feng Wuchen dapat merasakan keberadaan ruang lain merasakan keberadaan ruang independen lain di dekatnya. Dalam pengertian Feng Wuchen, ruang kecil seluas puluhan meter persegi bergerak dengan cepat. Bermain petak umpet denganku. Bagaimana pesawat ulang-alik klan naga melintasi ruang angkasa dibandingkan dengan kemampuan spasial kecil Anda? Feng Wuchen sedikit mencibir. Sambil berpikir, tubuh Feng Wuchen berpindah-pindah ruang ekstra dimensi berkali-kali dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen muncul di ruang kecil seluas puluhan meter persegi. Bagaimana ini mungkin, Feng Wuchen muncul di ruang kecil yang mandiri. Tiba-tiba, suara kaget terdengar. Kamu benar-benar bersembunyi di sini. Apakah ini aura kekuatan ketiadaan? Feng Wuchen mencibir, seolah dia tidak takut dengan kekuatan ketiadaan. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Suara ketakutan terdengar di angkasa. Sebaliknya, kekuatan ketiadaan yang ditakuti Feng Wuchen. Di ruang kecil, jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat segumpal energi transparan mengambang. Rasanya seperti mimpi. Inilah kekuatan asal mula kekuatan ketiadaan. Anak nakal, Anda sedang mendekati kematian. Raungan ketakutan dan kemarahan terdengar. Energi mengerikan meledak seperti seekor naga yang muncul dari laut. Kekuatan ketiadaan dimaksudkan untuk menyerang lebih dulu dan melukai Feng Wuchen dengan kecepatan kilat. Peng. Api hitam menyebar. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Api hitam langsung menutupi seluruh ruangan dan melahap semuanya dengan panik. Kekuatan armageddon yang mendominasi dan menakutkan juga diaktifkan. Itu dengan cepat memenuhi ruang kecil dan tanpa ampun menekan kekuatan ketiadaan. Energi mengerikan itu menghilang dalam sekejap mata. B. Asteris jingan. Kekuatan ketiadaan meraung dengan marah. Dengan munculnya kekuatan armageddon dan api hitam, kekuatan transparan asal menyusut banyak. Auranya melemah lebih dari setengahnya. Sejak saya memasuki lembah Kunlun, Anda sudah merasakan kekuatan armageddon dan api hitam di tubuh saya. Anda takut karena Anda tahu bahwa kekuatan armageddon dapat menahan Anda dan api hitam dapat melahap Anda. Itu sebabnya kamu ingin menggunakan beberapa trik untuk menakut-nakuti kami. Benarkan, Feng Wuchen berkata sambil perlahan mendekati kekuatan ketiadaan. Ruang yang kamu padatkan memang unik. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu milikku. Terimalah kehalusanku, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Telapak tangannya telah mencapai kekuatan asal yang transparan. Telapak tangan Feng Wuchen sepertinya mengandung energi menakutkan yang tak terbatas. Kekuatan ketiadaan tidak berdaya untuk dilawan. Kekuatan armageddon ditahan Kekuatan ketiadaan mengeluarkan seruan tragis. Ia menolak dengan panik. Energi yang tidak stabil sepertinya akan meledak kapan saja. Saat dia menahannya, dia melahapnya. Kekuatan ketiadaan dengan cepat dilahap oleh Feng Wuchen. Dia telah mencarinya kemana-mana, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Feng Wuchen tidak menyangka bisa mendapatkan kekuatan ketiadaan dengan mudah. 730 Feng Wuchen telah dengan paksa melahap kekuatan ketiadaan yang menduduki peringkat ke-10 di antara kekuatan kuno. Dengan kekuatan api hitam dan kehancuran dunia, kekuatan ketiadaan tidak berdaya untuk dilawan. Menundukkannya semudah membalikkan tangan. Alam transformasi ilahi tingkat ketiga, kekuatanmu benar-benar tidak lemah. Feng Wuchen menyeringai, belum lagi betapa bersemangatnya dia. Bocah manusia sialan, siapa kamu? Raungan kekuatan ketiadaan datang dari segel naga emas Feng Wuchen. Orang yang akan melahapmu. Mulut Feng Wuchen membentuk senyuman jahat. Kekuatan ketiadaan tidak pernah menyangka akan begitu mudah ditangkap oleh orang lain. Sambil berpikir, Feng Wuchen sekali lagi menggunakan perjalanan luar angkasa dan kembali ke langit di atas lembah Kunlun. Mundur. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara dan kelompok Zhang Junlan yang berpura-pura mencari, melintas. Perjalanan luar angkasa digunakan lagi dan kelompok Feng Wuchen menghilang. Mereka menghilangkan kekuatan ketiadaan tanpa ada yang menyadarinya. Ada ahli misterius lainnya di lembah Kunlun yang sedang mencari kekuatan kuno dan masih melacak kelompok Feng Wuchen. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi mereka akan pergi? Tidak perlu menjadikan ahli alam transformasi ilahi sebagai musuh. Kakak Feng, bagaimana kabarnya? Liu Qingyang tidak sabar untuk bertanya. Itu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Feng Wuchen tertawa. Seperti yang diharapkan dari Hallmaster, menundukan kekuatan mengerikan itu semudah membalikkan tangan. Ye Tianwei berkata dengan kagum. Yang lain mencari kematian tanpa hasil apapun, tetapi ketika Feng Wuchen datang, hasilnya mudah didapat. Kini, kedua orang misterius itu masih mencari kelompok Feng Wuchen di lembah Kunlun. Mereka tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah pergi dengan kekuatan kuno. Kelompok Feng Wuchen meninggalkan lembah Kunlun dan kembali ke dunia astral tanpa berhenti untuk menghindari dicegat oleh orang-orang misterius dari sebelumnya. Hanya butuh dua hari untuk bola balik. Setelah kembali ke Istana Dewa Naga, Feng Wuchen segera memasuki Pagoda Sembilan Kosmos. Dia perlu menyempurnakan kekuatan ketiadaan secepat mungkin. Aliansi Dewa Naga masih tumbuh semakin kuat. Semakin banyak ahli yang bergabung dengan mereka, dan kecepatan perluasan kekuatan mereka Di ruang tingkat ketujuh, Feng Wuchen sedang membimbing kekuatan melahap ketiadaan. Sepertinya aku harus mengasingkan diri. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyuman tipis. Bahkan sekarang, dia masih bersemangat dengan kenyataan bahwa dia dengan mudah memperoleh kekuatan ketiadaan. Void energi berbeda dari Crowflame. Saat api gagak ditundukkan, kondisinya lemah, namun energi kekosongan berada dalam kondisi puncaknya, dan kekuatannya sangat mengerikan. Jika dia benar-benar menyempurnakan kekuatan ketiadaan, itu pasti akan cukup bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke alam surga tingkat ketiga dan mengambil kemampuan kekuatan ketiadaan untuk digunakan sendiri. Perkembangan aliansi Dewa Naga tidak bisa lagi dihentikan, sehingga kuil Dewa Naga relatif aman. Memanfaatkan kesempatan ini, Feng Wuchen, Liu Qingyang, dan yang lainnya memilih untuk mengasingkan diri. Kuil Dewa Naga mendapat bantuan ramuan yang kuat, tubuh energi pagoda sembilan kosmos tingkat kelima, dan dano spiritual lembah ilahi di tingkat kedua untuk memberikan latihan. Kemajuan budidaya mereka sangat mencengangkan. Api gagak memiliki aura es dan api. Suhunya hanya dapat menakuti orang, dan juga akan menarik perhatian para ahli. Bagi saya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika saya menyempurnakan api gagak lebih jauh dan mengubah kekuatan suhu menjadi kekuatanku sendiri, aku mungkin bisa meningkatkan kultifasiku lagi, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Yang dibutuhkan Feng Wuchen adalah kekuatan dan pertarungan. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen mengambil keputusan dan segera mulai menyempurnakan api gagak lebih lanjut. Seni Pemisahan Roh Feng Wuchen mendesak esens aslinya dan berteriak dengan suara rendah, memadatkan 12 doppelganger Roh Primordial. Crowflame telah menjadi bagian dari Feng Wuchen. Tidak perlu banyak waktu untuk memperbaikinya lebih lanjut. Menyaring, mendesak api gagak untuk melepaskan suhunya yang mengerikan, Feng Wuchen memberi isyarat dengan tangannya. Dengan teriakan keras, dia menyempurnakan api gagak dengan 12 doppelganger Roh Primordialnya pada saat yang bersamaan. Menyempurnakan dengan gila-gilaan, aura Feng Wuchen tiba-tiba meningkat dengan cepat. Tingkat ketujuh penuh dengan kekuatan yang menakutkan dan suhu yang mengerikan, membuat ruangan terasa seperti berada di kawah gunung berapi. Memurnikan api gagak saja sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam surga tingkat kedua. Selama pemurnian, Feng Wuchen merasa budidayanya meningkat pesat. Dia sangat bersemangat. 12 doppelganger Roh Primordial disempurnakan dengan gila-gilaan. Hanya dalam waktu setengah bulan, budidaya Feng Wuchen telah berhasil menembus alam surga tingkat kedua. Suhu mengerikan dari Crowflame telah diubah menjadi kekuatan. Bang! Sambil berpikir, di telapak tangannya. Suhu nyala api telah benar-benar hilang, tetapi aura dinginnya masih tersisa. Ada untung dan rugi. Dia memperoleh kekuatan, tetapi kehilangan suhu nyala api. Bagus sekali, kekuatan kehancuran menjadi lebih kuat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Berikutnya adalah kekuatan ketiadaan. Feng Wuchen menekan ekstasi di dalam hatinya dan kemudian membimbing kekuatan ketiadaan keluar. Kekuatan mengerikan sekali lagi memenuhi level ke-7. Nak, kamu ingin menyempurnakanku. Kekuatan ketiadaan meraung ketakutan dan kemarahan. Feng Wuchen menekan telapak tangannya dan dengan paksa menekan kekuatan ketiadaan. Dia berkata dengan sengit, apakah saya perlu berdiskusi dengan Anda untuk menyempurnakan Anda? Keberadaan Anda pada awalnya diberikan kepada para penggarap. Hanya saja saya beruntung dan sampai di sana lebih dulu. Omong kosong, anak nakal, biarkan aku pergi. Kekuatan ketiadaan meraung dengan liar. Ia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen, tetapi ia tidak berdaya. Feng Wuchen berkata dengan nada mengejek, apakah menurutmu itu mungkin? Feng Wuchen akhirnya mendapatkan kekuatan teigu. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan ketiadaan dengan mudah? Terlebih lagi, Feng Wuchen ingin menemukan kekuatan teigu, jadi itu bahkan lebih mustahil lagi. Setelah menyempurnakan kekuatan ketiadaan, Feng Wuchen bisa mendapatkan kekuatan yang menakutkan. Dia bisa membuat gunung menghilang secara diam-diam. Memikirkannya saja sudah membuatnya menantikannya. Feng Wuchen tidak lagi berbicara omong kosong. Menggunakan penindasan api hitam, kekuatan kehancuran mulai menyempurnakan kekuatan ketiadaan. Bajingan, berhenti. Kekuatan ketiadaan meraum panik. Bahkan jika ditekan dan ditahan, ia mati-matian menolak. Namun, hal itu tidak ada gunanya. The Power of Destruction menduduki peringkat ketiga dalam peringkat kekuatan teigu. Pengendaliannya terhadap kekuatan ketiadaan bukanlah hal biasa. Itu cukup untuk menahan kekuatan ketiadaan. Ah, kekuatan ketiadaan menjerit kesakitan. Feng Wuchen mengabaikannya dan fokus pada pemurnian. Nafasnya meroket dan budidayanya meningkat. Feng Wuchen sangat bersemangat. Jika saya benar-benar menyempurnakan kekuatan ketiadaan, tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk menerobos ke alam surga tingkat keempat. Feng Wuchen sangat bersemangat. Dia menantikan untuk menerobos ke alam surga tingkat keempat. Jika budidaya Feng Wuchen berhasil menembus alam surga tingkat keempat, bahkan tanpa suhu api hitam yang mengerikan, Feng Wuchen tidak akan takut untuk melawan Lenghun. Berhenti. Hentikan. Ah, kekuatan ketiadaan berteriak dengan ganas. Ia memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi tertahan dan tidak dapat meledak. Bisa dibayangkan betapa menyakitkannya itu. Ceritan kekuatan ketiadaan sama sekali tidak mempengaruhi Feng Wuchen. Terima kasih telah menonton.